Oke kita lanjut ke game yang kedua antara Aura Fire melawan Alter Ego esports kita lihat saja kalau AE menang sih masih ada chance buat lolos ya cuma kalau AE kalah ya bahaya ikut-kutan nggak lolos ya cuma disini badang arang kembali terulang guys ya hari kali tapi biasanya pakai Matilda sih yang menang biasanya kita doakan semoga nggak Aura menang lagi siap biar ada game ketiga cuy soalnya match terakhir buat mereka juga siap lagi bakal besar dan kuantum charge ada tiga dibawakan oleh Aura Fire ini wilderness juga udah mulai laku ya Om aja ada di mana-mana ya semenjak lain dari udah enggak ada Wilderness ini bisa enak banget buat movement di bukan di river doang dijangkau juga dihutan dihutan saya jadi buat kayak kejar-kejar main rotasi dan Nino 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 dilakukan tapi Nino masih berhasil selamat karena purifa yang dia bawa slide sliding tackle-nya tidak akan ada lagi ke arah dari DMS juga ini cukup mengganggu dari Nino nya ya ada senboy nantinya tapi pirasi masih pakai Rafaela lalu besar aduh yang ringer setelah tumpang guys langsung ilang kaget di situarnya masuk ke dalam area pertahanan musuh dari rotasi cepat baksyal Nino yang dapet ya itu yang dipakai untuk langsung ke atas dan dengan tombolnya Aran set up tertauh lagi atau lebih jauh lebih mudah mereka nunggu lagi Aran yang naik ke atas sini level muset Nino Nino ala Nino 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 pun harus diangkut Nino 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 di tepatnya berbeda set yang dapet Selly Boy ya guys ya hasil dihancurkan setelah ditembak oleh asal Recoludil dan pergerakan dari Pai ini mahal banget pertukaran ya bagaimana tadi golener dari Altarigo hilang namun sang jungler beserta Tartu set sambo hati hehehe Thomas Thomas mereka lagi ini masih harus main heaven aja ke sana untuk awal dan pak pulung ya udah kayak besti ya Mereka pilih ke arah aurat tapi bener loh gas ya yang pakai Matilda itu menang cuy jadi wajib dipik juga ya nah kabuk yang dapet dari Nino juga di bagian bawah mendapatkan begitu banyak kamu dari tadi ya banyak banget yang ingin bersilaturahmi ke Gotland lagi minta inggrit apa dia berulang kali ya kebawah terus ya bahwa minta inggrit nanti di play off aja Wow tapi retribution dipangsa untuk dibuka oleh Sally Boy enggak kena loh holly faktisnya gagal connect ini sama hati sendiri ya udah mulai bergerak udah mulai berani juga untuk bisa memberikan gangguan secara terus-menerus sama wawah berada masuk di dawa wawah muset sama hati tumbang guys nah ini teror-teror dari jarak jauh ya masalahnya kan midland jadi dia bisa bikin ke item full damage bukan utility astral sphere semakin di ujung semakin sakit ini bener-bener ya hampir saja bisa di gocek loh dan sejauh ini Altarigo juga terlihat dengan adanya keunggulan yang bisa mereka amankan di early jadi sementara itu ya dari bagian bawah sendiri mereka tadi udah meninggalkan itu semua namun di tengah Wow ya ini terornya ngeri banget ya terus ati iya berusaha konstan juga dan lihat Oke sama deh sama hati terpaksa dikansel bro tuh masih aman ya bisa mau nggak mau sekarang udah harus landing ke tempat yang berbeda pula bisa dipakai buat escape kayak gitu ya bisa buat escape secara itu dia untungnya kalau segerikan masih yang sama yang kemarin udah pasti tumbang udah pasti tumbang itu ya apabila bisa segerikan belok terus guiding wind ya kan ada shield ada healnya lagi juga dan set-up menuju karna Tartol sudah dilakukan oleh Altarigo terlebih dahulu tapi Aran ini Arannya di atas dulu aja dulu ya Arannya belum mau terlalu terlalu masuk jauh lebih dalam lagi karena dari Tartol lebih barusan ada satu lagi Astral Rico memang sudah dikeluarkan saya pernah sama teh berbeda sama hati sudah mengeluarkan ke arah satu cycling iklim yang memiliki fontnya masih terlalu jauh akan kadibra ditempat cukup agar dapat sempat terhiasi-hiasi wasin lalu scene-nya yang dapet bro wah gila sih pergerakan set itu agak ngeri juga ya bisa harus mau mau mundur ke arah yang lain Wow kembali terlihat dengan adanya pencurian-pencurian di area Tartol tapi tetap sial terika unggul tipis banget atok lainnya ya pihak-pikir set dah aranya tubangnya darahnya tersedet kali tapi berbeda sama AT sendiri yang terlalu Nino-Nino dah sabar tetepang lagi guys tepat berada di depan dari Udil Jepo saliboy ini di apannya bener-bener tersebut fansnya udah berapa gagal lagi karena tadi 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 Tidak ada jalan-jalan yang baru satu bisa masuk ke dalam satu Oh tertar yang ada di area bottomland tapi dua player yang bikin oleh alter ego masih ingin lebih iya wabah ingin lebih lagi Oke udah ada lagi perkara-perkara saliboy saliboy langsung menabrakkan diri kabuki buset-buset kabuki masih berusaha tapi tidak untuk outer tarotnya main sih saya dapetin tarot guys ya agak sedikit terlambat juga untuk sama hati tadi nyelamatin tapi again sendirian ya sama tes sendirian loh berkali-kali circling Eagle dibuka tanpa adanya follow-up mungkin kalau misalkan emang ngejar mau yang udah lo itu juga enggak masalahnya masih belum ada demas yang mumpuni kalau memang harus sendirian bagi Matilda dan lagi ya Nino yang bebas Nino yang berhasil untuk mendapatkan batem-batem tarotnya dan kali ini alter ego mereka sudah bisa mulai untuk kumpul 5-5 men show kalau memang dijalankan oleh alter ego ini sangat memungkinkan dimulai dari total yang ketiga sekarang dan juga ini Aran bener-bener kayaknya ditahan di lainnya ya nggak dikasih space sama sekali buat gerak terlihat kali ini dari sama hati dan Aran memang susah banget bergerak Wow sementara dari Pansir diharuskan ban-ban-ban-ban ada tepat yang sama pula bersatu bisa melindungi rekannya parto babi waduh serpainya tepang guys punya kesempatan itu bisa menghancurkan karena satu ototar di bagian atas tapi sekarang kabuki udah join lagi ke dalam pertaburan sama Ht terlalu berani tadi seperti dengan satu pilihan yang udah dikeluarkan asura Aura bisa taruhnya bentar-bentara seharat udah berhasil diropokkan jadi saat lainnya hilang lainnya terbuka dengan attack speed yang dimiliki oleh Aran sisi atau tertarik ancur tapi tambah retribusi juga berarti orang pahir mereka tidak akan bisa mendapatkan tertauh yang ketiga objektif kembali jatuh ke tangan alter ego dan akan sudah ada lenswap yang dilakukan oleh alter ego sendiri dimana Nino sudah bergerak di bagian bawah coba lihat sama Ht menabrak sama Ht nya karena tidak ada yang bisa mengikuti ataupun tidak ada yang mengikuti sama Ht dari tadi cuman jadi teori ancaman aja buat screening mungkin ya kayak ya udah kita zoning lagi cuman tabrakan-tabrakan yang selalu terjadi dari sama Ht itu sendirian terus Om tanpa follow-up ya sama sekali ini di tengah mereka masih cukup sabar ya hanya saling melihat saja di aramid belum ada yang emang bener-bener mau ya udah become satu ataupun ya udah tim baik aja tapi kalau maja sekolah aja bisa sepainya mendapat cucu nah kan sesimpel itu cuy metode cucu gamingnya bagaimana mereka bisa mempik up langsung secara instan satu pemain alter ego dan mereka bisa fokus untuk mendapatkan objektif ya misal seperti tarat dibawah ini terbuka kemudian helmet udah diamankan oleh saliboy ya Oke ada satu web ini set-set-set arang menggagalkan langsung kegek dia milikin karena terlalu berbahaya tapi Nino udah langsung ditutup tadi dengan untuk aja ke saya tapi kabuki 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 buset dah woi rasanya itu bang bro buset itu weh Udil wah gila kabuki guys udah cepat lagi Udil di tempatnya berbeda sama Ht sekarang sangat lagi pergerakan lewat saikwan ayamidia milikin sama Ht bertemu dengan seriboy dan juga Pai itu tadi ngejemput Leo ya bisa ngejar ya biar bisa nempel tadi ke samping Udil juga meskipun dari Aura Vail tadi gimana mereka ternyata berhasil membalikkan keadaan berkat bernyata ikan udah bilang guys yang pakai Matilda yang berbeda itu biasanya menang bro yang membawa follow-up ya dan di saat momen tersebut tercipta efeknya luar biasa Iya apalagi tadi yang memang bisa dijemput si kabuki ya Iya jadi ketika efek sprintnya tadi sudah habis dia ikut ke dikwet ya itu lagi-lagi ini pandan juga salibu dasar apelah pipannya masih menang dari sisi level berarti poin retribusinya ya udah akan jauh lebih besar hanya saja bisa coba teh seliboy lah cucu nah orangnya dapet ya yang dapet kesempatan agar silah Kak Pai malah tubang baiknya terjebak menyisakan tiga player saja iya targetingnya tadi nggak kesin sih tapi dengan satu jebakan yang dilakukan alaran menghilangkan sosok pemegang retribusi dari alter ego ada juga mungkin melihat positioning dari scene sendiri yang memang cukup jauh ya dan sudah melepaskan dua kali federal airstrike yang membuat Pak ya udah udah dua kali nanggung aja kalau memang harus di cancel jadinya memilih untuk target yang berbeda tapi Samohate menabrakkan dirinya ke arah dua orang di tepat yang berbeda tapi Samohate untungnya masih punya region ASP yang sangat-sangat besar namun di tempat yang berbeda coba dikeluakan ini benar-benar ya jurus ribu tapak badang hahaha sekalinya kena ke orang bangsa dah geser geser itu tulangnya tapi sekarang van sendirian dibelakang dari Lord federal satu deal kandrasinya menderima tertutupnya namun sekarang mereka masih berada di luar area pertahanan yang bikin oleh alter ego lihat bagaimana masih aman guys sendirin plus terbang kita inget dekan hahaha hampir jantung kita yang terbang ya Hai benar-benar mengacaukan ya nirama tempo dari lawannya karena itu tadi kita nggak bakal tahu ini matilah akhirnya bakal mendarat dimana atau bawa siapa bener atau mau nabrak siapa atau bawa siapa ya soalnya dari tadi awal oke lah tabraknya sendiri ngapain gitu ya ternyata itu hanya teori ancaman aja ya karena-kara beruang aja tapi kalau dia targetkan si Amin jadi bisa nabrak ke B atau C bener karena titik mendaratnya beda sekarang ini gue juga bingung ya tadi tadi pai itu targetnya nggak kesin loh nggak ke parsya ini naga berhadapan dengan burung naga sang pemuncak rantai makanan apakah or fire 6100 ya lumayan gak sih tulis bisa sih sih itu tadi ya sekadang-kadang udah nanggung aja deh ya udah keluar semua vederestraknya ipar pola kecuri lagi ya harusnya dari segi goetnya bakal makin lebih tinggi lagi dari Aura cuman mungkin PR dari alter ego untuk painnya sendiri ya dia mau ngelock ke siapanya tadi yang kita asumsikan oke Malfikror udah diamankan Nino ya disini juga kabuki punya damage yang masih begitu betul kita juga jangan lupakan ya sini juga bisa diselamatkan dengan gading jadi masih ada lagi buat escape toolsnya selain daripada memang flikr yang selalu tersedia atau wings juga bisa Wow jadi banyak layak sepul dari sini itu sendiri belum terlihat tadinya targeting yang benar-benar dilakukan oleh pai tapi Aran akan ditabrak Oke Aran langsung ditabrak N।W Eey Ii Oh di dorong rasakan tapakku tetapi sekarang sama tidak dibuat kope-kope woi muset Wah kalau ke arah sama sih agak bahaya desa ya iya ke dunggu ternyata ya yang diinginkan oleh sama hati 15-250 Bucat yang dapat biasanya bisa jadi Lord penentu loh ini menghantam BSA ini dia bakal lagi Lord jauh dari enhanced ya bisa tabrak gaming lagi jalan-jalan dulu buat maksi karena butuh damage sebenarnya buat di belakang dan kita belum melihat bagaimana Nino bisa ke-deliver output damage yang besar sementara itu sekarang Samo HT di tengah akan memancing seperti apalagi nih gaya ini tapi yang gua tinju badan nih seribu tapak badang ingin kulihat mendarat dimana ini di saat ada seribu tapak badang disitulah ancaman akan datang buset tapi Lordnya bakal dikawal Tri Lampus akan dilakukan oleh fire dengan 8000 keunggulan yang mereka pegang Oke kita ada di seorang desa lagi akan langsung menabrakkan kirinya masuk ke dalam area defensive dari Altarigo Ispon set set oke Woi dibatalkan bro mulai memancing lagi keributan dan sekarang ada satu besoknya udah mulai dia juga pula di atas sepertinya udah akan langsung dibongkar dan juga didobrak habis-habisan tapi sama-sama sama-sama mendapatkan damage sebegitu banyak buset Aran buset buset wah GG sih guys ya GG cuy waduh Nino di best aja digasin bro gila cocok lagi nah wah GG guys buset ini Aran panas lagi ya guys ya isi gila sih emang kalau Sain Delucas yang apa namanya yang jadi coachnya guys ya badang itu udah pasti bro hahaha oke lah kita next ke game yang ketiga guys ya wih GG banget sih fun fun eh buset seperti biasa bro haha bye bye